Nama Sule Kian melambung ketika mengisi acara varieti show Opera Vanjava. Sule memiliki nama asli Entis Sutisna. Pria kelahiran Cimahi tanggal 15 November 1976 ini sempat mengalami berbagai kendala dan kesulitan keuangan. Karirnya mulai bersinar sejak bergabung dengan grup lawak SOS. Namanya pun terus melambung berkat ketenarannya mengisi acara Opera Vanjava. Bahkan, penghasilannya per bulan bisa lebih dari 1 miliar rupiah. Sule juga sering menjadi bintang iklan, brand ambasador, serta menjadi host di berbagai acara TV. Bahkan, ia juga dinobatkan sebagai lima pelawak termahal di Indonesia. Ia juga sempat mengisi peran di beberapa film sinema, FTV, videoklip, dan serial TV. Tak berhenti sampai di situ, suami dari Natalie Holzer ini juga memiliki berbagai bisnis yang menjadi sumber kekayaan. Apa saja bisnis Sule yang paling cuan? Berikut daftarnya. 1. Bisnis Kuliner Bisnis Sule yang pertama adalah bisnis kuliner. Sule melebarkan sayap ke bisnis kuliner dengan menjual ceker ayam. Usaha kulinernya bernama Partai Ceker Rempah yang berlokasi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Menu andalannya tentunya ceker ayam dengan aneka bumbu. Usahanya berjalan sejak April tahun 2019. Ia cukup sukses menjalani bisnis kuliner dengan banyak pelanggan yang membeli produk. 2. Bintang Film dan Sinetron Bisnis Sule lainnya datang dari sumbernya dalam berbagai film dan sinetron. Program bisnis TV ini sukses membuat namanya kian terkenal. Ada berbagai film yang pernah ia bintangi, seperti Janda Kembang, Sule I Need You, Hong Kong Kasarung, dan lain-lain. Ia juga beberapa kali mengisi acara TV seperti Awas Ada Sule, Untung Ada Sule, Dadang Dudung, Ini Taksyok, dan masih banyak lagi. 3. Endorsement atau Brand Ambassador Sumber kekayaan sekaligus bisnis Sule dengan memanfaatkan jasa dan nama besarnya adalah menjadi brand ambasador untuk berbagai produk. Popularitasnya menjadi daya tarik bagi sejumlah merek untuk menggunakan jasanya. Selain itu, Sule juga memiliki jutaan subscriber YouTube dan ditambah dengan pengikut di Instagram. Tak heran banyak merek ternama yang memakai jasanya untuk endorsement atau menggunakan bintang iklan. 4. Monetisasi YouTube Bisnis Sule yang satu ini datang dari dunia digital. Ia sukses memiliki jutaan pelanggan di YouTube dan mampu menghasilkan pundi-pundi uang dari konten yang ia bagikan. Kabarnya, melalui channel YouTube Sule Produksen ia dapat menghasilkan Rp335 juta hingga Rp1,7 miliar dalam sebulan. Artinya, dalam setahun ia bisa menghasilkan uang lebih dari Rp20 miliar. Ia juga kerap kali berkolaborasi dengan YouTuber lain. 5. Bisnis kos-kosan Bisnis Sule dan sumber kekayaan lainnya yaitu bisnis kontrakan atau kos-kosan. Dikabarkan ia membeli sebuah real estate berupa beberapa bidang tanah dan bangunan yang kini dijadikan sebagai kos-kosan di daerah Cimahi, Jawa Barat. Ia memiliki lima buah kontrakan yang masih ada sampai saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.